Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini dengan Prabu Priya Antar Benua. Nah, kali ini saya coba untuk memenuhi permintaan dari teman-teman yang sudah komen, yang sudah request tentang satu kota di kawasan Baltik, yaitu tujuan kotanya adalah kota Vilnius. Nah, ini adalah ibu kota dari negara Lithuania, negara yang pernah menjadi negara yang sangat besar di masa pesmakmuran Lithuania-Polandia di abad 16 hingga abad 18, dan pernah menjadi bagian dari wilayah Uni Soviet. Nah, bagaimana keseluruhan jalan-jalan di kota Vilnius? Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian terus bisa jalan-jalan bersama Prabu di video-video berikutnya. Sekarang, kita menuju kota Vilnius. Kota Vilnius, nah sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari kota Vilnius dan juga negara Lithuania. Di peta, kita bisa melihat negara Lithuania berpatasan dengan negara Latvia di sisi utara, dengan negara Belarusia di sisi timur hingga ke selatan, sedangkan negara Polandia ada di sisi selatan hingga ke barat daya, dan Laut Baltik ada di sisi barat. Sementara itu, posisi kota Vilnius sendiri terletak di bagian tenggara dari negara Lithuania. Untuk populasi, kota Vilnius mempunyai jumlah penduduk sebesar 580.020 jiwa, menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk di negara Lithuania saat ini sebesar 2.800.000 jiwa, menurut sensus di tahun 2019. Dan luas kota Vilnius adalah 401 km persegi, sedangkan untuk luas negara Lithuania adalah 65.300 km persegi. Dan itulah, teman-teman, gambaran singkat dari peta wilayah dan populasi dari kota Vilnius dan juga negara Lithuania. Nah, sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari kota Vilnius dan juga negara Lithuania. Negara Lithuania secara resmi dikenal sebagai Republik Lithuania. Merupakan salah satu dari tiga negara di kawasan Baltik, selain negara Estonia dan negara Latvia. Kerajaan Lithuania berdiri pada tanggal 6 Juli 1253. Selama abad ke-14, Kadipaten Agung Lithuania adalah negara terbesar di Eropa. Dimana saat itu negara-negara seperti Lithuania, Belarusia, Ukraina, dan Rusia adalah wilayah-wilayah dari Kadipaten Agung Lithuania. Sejak ditandatangani kesepakatan yang bernama Union of Dublin pada tahun 1569, Lithuania dan Polandia menyatukan ke dalam persemakmuran Polandia-Lituania yang berlangsung lebih dari dua abad. Hingga akhirnya penyatuan ini bubar di tahun 1795. Kemudian akhirnya kekaisaran Rusia berhasil mencaplok wilayah Lithuania. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, Undang-Undang Kemerdekaan Lithuania ditandatangani. Tepatnya pada tanggal 16 Februari 1918. Di dalam penandatanganan ini dinyatakan bahwa negara Lithuania berdiri sebagai negara Republik Lithuania Modern. Di dalam Perang Dunia Kedua, Lithuania awalnya diduduki oleh Uni Soviet dan kemudian disusul oleh Nazi Jerman. Saat Perang Dunia Kedua hampir berakhir dan Jerman mundur, Uni Soviet kembali menduduki Lithuania. Hingga di tanggal 11 Maret 1990, setahun sebelum pembubaran resmi Uni Soviet, Lithuania menjadi negara Baltik pertama yang memproklamiskan kemerdekaannya. Saat ini teman-teman, negara Lithuania tergabung dalam Uni Eropa, Dewan Eropa, NATO, PBB, Eurozone, dan juga menjadi salah satu anggota negara perjanjian Vista Schengen. Dan sekarang saya coba jelaskan sejarah singkat dari kota Vilnius. Nama kota Vilnius diambil dari nama sungai Vilnia yang melintasi kota ini. Kota Vilnius pertama kali disebutkan pada tahun 1323 dengan nama Vilna pada waktu itu. Ketika Adipati Agung Gini Minas mengirim surat undangan ke kota-kota di Jerman untuk mengundang orang-orang Jerman agar menetap di kota Vilna. Termasuk juga surat undangan kepada Paus Yones 22. Surat-surat inilah menjadi rujukan sejarah yang jelas bahwa nama kota Vilnius atau kota Vilnia sudah ada di masa itu. Lokasi dari kota Vilnius sangat strategis karena merupakan pertemuan dua sungai yang dapat dilayari, yaitu Sungai Neris dan Sungai Vilnia. Dengan dikelilingi oleh hutan dan lahan basah yang dipastikan sangat sulit untuk ditembus oleh musuh. Hari ini kota Vilnius telah berubah dengan sangat cepat dan muncul sebagai kota Eropa modern. Nah teman-teman, sekarang saya ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Vilnius. Objek apa aja yang ada di sana? Mari saya ajak kalian untuk mengunjungi objek pertama namanya Hill of Three Corses. Monumen Three Corses ini sangat terkenal di kota Vilnius. Lokasi tepatnya berada di Black Hill, di mana terdapat kawasan Taman Kalnai. Menurut legenda, dahulunya datanglah 14 biarawan yang berasal dari wilayah Podolia. Hari ini wilayah Podolia ini berada di wilayah negara Ukraina. Mereka datang untuk memberitakan Injil kepada warga setempat yang masih menyebar roh alam atau penganut agama paganisme. Penduduk setempat tidak suka dan akhirnya membakar tempat tinggal para biarawan dan membunuh ke 14 biarawan tersebut. 7 dari mereka dipenggal kepalanya di Bukit Blik dan 7 lainnya disalipkan dan dibuang ke Sungai Neris dan Sungai Vilnia. Monumen Tiga Salip pertama terbuat dari kayu ditempatkan di Bukit Blik, tempat di mana ketujuh biarawan dipenggal, dibangun sejak awal abad ke 17. Kemudian salip kayu pertama ini runtuh pada tahun 1869. Dan pada masa itu, otoritas SAR tidak mengizinkan untuk dibangun kembali. Memasuki tahun 1916, Monumen Tiga Salip ini dibangun kembali dengan material beton bertulang. Namun, sayangnya monumen ini dihancurkan oleh otoritas Soviet pada tanggal 30 Mei 1950. Semasa agerakan kemerdekaan Lituania, monumen tersebut akhirnya dibangun kembali di atas fondasi yang lama dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1989 dengan tinggi salipnya 1.8 meter. Objek berikutnya, saya ajak kalian pergi ke Gediminas Tower, di mana ini adalah landmark dan awal sejarah berdirinya kota Vilnius. Menara Gediminas dibangun oleh Gediminas yang merupakan adipati agung Lituania. Menara ini awalnya terbuat dari kayu, kemudian di tahun 1409 diperbaharui dengan material bata oleh Grand Duke Vitautas yang berkuasa dari tahun 1392 hingga tahun 1430. Menara Gediminas adalah satu-satunya bagian yang tersisa dari kastil yang dibangun oleh Gediminas. Menara Tiga Lantai ini dibangun kembali pada tahun 1933 oleh Arsitek Polandia Jan Borowski. Saat ini Gediminas Tower menjadi museum yang memamerkan temuan arkeologi dari bukit ini dan sekitarnya. Museum ini memiliki model kastil Vilnius dari abad ke-14 hingga abad ke-17, model persenjataan dan bahan ikonografi dari kota Vilnius lama. Lanjut lagi, saya ajak kalian pergi ke sebuah gereja namanya Saint-Anchurch. Gereja ini adalah gereja Katolik Roma yang lokasinya dekat dengan sungai Vilnia. Gereja ini merupakan contoh arsitektur gotik yang paling menarik di negara Lithuania, di mana bangunannya merupakan hasil perpaduan antara gaya gotik flamboyan dan gotik bata. Gereja ini pertama kali dibangun dari material kayu dan dipersembahkan kepada Ana, Grand Duchess of Lithuania yang bertata dari tahun 1392 hingga tahun 1418. Beliau adalah istri dari Grand Duke Vitautas. Namun gereja awal ini terbakar di tahun 1419. Kemudian dari tahun 1495 hingga tahun 1500, gereja ini dibangun kembali dengan material batah atas prakarsa Raja Polandia dan Adipati Agung Lithuania Alexander I Jagilon, yang di mana bagian eksterionnya hingga saat ini hampir tidak banyak mengalami perubahan. Keindahan gereja ini bahkan menurut legenda sampai membuat seorang kaisar Napoleon Bonaparte jatuh hati. Setelah melihat gereja ini semasa perang Perancis-Rusia pada tahun 1812, beliau sempat menyatakan, saya ingin membawa pulang gereja ini ke Paris di telapak tangan saya. Sebuah ungkapan yang sangat dalam akan kecintaan beliau terhadap gereja ini. Gereja ini dibangun dengan menggunakan 33 jenis batu bata dari tanah liat dan dicat berwarna merah. Interiornya didekorasi dengan gaya baruk, begitu pula dengan altarnya. Lanjut lagi teman-teman, saya coba ajak kalian pergi ke Katedral Square, di mana lokasinya berada tepat di depan Katedral Vilnius yang bergaya neoklasik. Katedral Square ini dibangun pada awal abad ke-19, semasa pembangunan kembali Katedral Vilnius. Sebelumnya, kawasan alun-alun ini merupakan kawasan padat penduduk dan terdapat banyak rumah-rumah. Biasanya acara-acara penting disenenggarkan di alun-alun ini, seperti acara pameran, parade militer, acara keagamaan, konser, perayaan akhir tahun, dan lain-lain. Dari tempat ini, kita menuju Vilnius Katedral, yang merupakan gereja Katolik. Di awal masa Prakristen, di situs gereja ini pada awalnya adalah tempat penyembahan Dewa Pagan Baltik, namanya Perkunas. Kemudian Raja Lithuania pada masa itu, Mindogas, memerintahkan untuk dibangun sebuah gereja pada tahun 1251, setelah beliau memeluk agama Kristen. Gereja awal ini sempat terbakar pada tahun 1419. Kemudian dibangun kembali oleh Raja Vitautas pada tahun 1429, dengan gaya gotik yang jauh lebih besar. Pada tahun 1522, katedral ini direnovasi dan menara lonceng didirikan. Untuk diketahui, menara lonceng katedral ini tidak menempel pada bangunan katedral, namun terletak beberapa meter dari bangunan katedral. Menurut para ahli sejarah, menara ini sebenarnya adalah salah satu menara dari tembok kuno kastil Geniminas bagian bawah, pada abad pertengahan. Di periode berikutnya, katedral ini mengalami beberapa kali renovasi. Hingga di tahun 1779, katedral ini dibangun kembali oleh Bapak Uskup Vilnius Ignasi Yaakub Masaski, dan selesai pada tahun 1801 dengan gaya neoklasik. Di dalam katedral ini, tepatnya di bagian The Crips, dimakamkan banyak tokoh-tokoh terkenal dari negara Lithuania dan Polandia, termasuk Raja Vitautas yang wafat pada tahun 1430, dan istrinya Ratu Ana yang wafat pada tahun 1418. Lanjut lagi, kali ini saya coba ajak kalian jalan kaki sekitar 300 meter untuk melihat Presidensial Palace, di mana tempat ini adalah kantor resmi dan juga kediaman resmi dari Presiden Lithuania saat ini. Sejarah istana ini dimulai dari abad ke-14, ketika Raja Fadislau II Jagilo, Adipati Agung Lithuania menyumbangkan tanah istana ini kepada Kuskupan Vilnius, dan sejak itulah didirikanlah bangunan awal yang sering juga disebut Istana Uskup. Selama beberapa generasi berikutnya, bangunan ini secara bertahap diperbesar dan direnovasi. Memasuki abad ke-18, ketika Lithuania dianeksasi oleh Kekaisanan Rusia, Istana ini sempat terbakar di tahun 1737 dan 1748. Kemudian istana ini dibangun kembali pada tahun 1750. Setelah itu, istana ini sempat digunakan sebagai tempat tinggal para Kaisar, Raja, Bangsawan, dan Gubernur Kekaisanan Rusia. Seperti pada tahun 1796, Sar Paul I sempat tinggal di istana ini. Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, juga sempat menggunakan istana ini sebagai kediamannya. Selama invasi ke Rusia, beliau mengatur operasi militernya dari istana ini. Setelah Lithuania mendapatkan kemedikannya kembali pada tahun 1918, istana ini ditempati oleh Kementerian Luar Negeri dan Kantor Berita Lithuania, ELTA, hingga pada tahun 1920. Setelah Perang Dunia II, istana ini berfungsi sebagai pusat perwira militer. Dan sejak tahun 1997, istana ini menjadi kantor dan kediaman resmi dari Presiden Lithuania. Dari Presidencia Palace, kurang lebih saya coba ajak kalian jalan 350 meter menuju Old Town, di mana ada satu jalan yang menjadi jalan utamanya, namanya Piles Street. Nah, di sini saatnya kalian bisa makan siang dan berbelanja sejenak. Saat kalian berbelanja, salah satu souvenir yang saya rekomendasikan untuk dibeli adalah Batu Amber, yang merupakan khas negara Lithuania dan negara-negara Baltik lainnya. Batu Amber Baltik adalah resin fosil yang berasal dari getah, dari beberapa jenis pohon pinus yang tumbuh di hutan subtropis di lokasi Laut Baltik sekarang, yang terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu. Amber Baltik dianggap sebagai varietas Amber terbaik. Bentuknya tidak teratur, bisa berbentuk bulat, tetesan, dan butiran. Amber Baltik biasanya berwarna kuning, seperti madu atau kuning pucat hingga coklat tua. Pada tahun 1994, kawasan Old Town ini termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Setelah puas berbelanja dan kulineran di kawasan Piles Street, nah sekarang saya coba ajak kalian keluar melalui pintu selatan dari kota tua Vilnius, namanya Gate of Down atau Gerbang Fajar. Dahulu kala ada 10 pintu gerbang di kota tua Vilnius, namun sudah hancur di abad ke-18 dan saat ini hanya menyisakan satu gerbang saja, yaitu Gate of Down. Gerbang ini dibangun di antara tahun 1503 hingga tahun 1522, sebagai bagian dari benteng pertahanan kota Vilnius, ibu kota kedepatan Agung Lituania. Di gerbang ini terdapat situs sejarah Katolik yang sangat terkenal, tepatnya sebuah kapel yang berada persis di bagian atas gerbang. Dalam kapel ini terdapat lukisan ikon Bunda Maria yang selama berabad-abad dikunjungi oleh pejera Katolik untuk berdoa. So teman-teman yang beragama Katolik bisa masuk ke kapel ini untuk berdoa pribadi. Satu lagi objek yang sangat menarik, terutama bagi kalian yang beragama Katolik, adalah Bukit Salib atau The Hill of Crosses, di mana objek ini berada di satu lokasi namanya Siauliai, 220 km dari kota Vilnius. Lokasi ini dapat kita kunjungi apabila perjalanan kita dari kota Vilnius menuju ke kota Riga di negara Latvia atau sebaliknya. Lokasi persisnya sekitar 12 km dari utara kota Siauliai, di mana terdapat sebuah bukit yang dipenuhi banyak sekali salib. Tidak diketahui kapan persisnya orang-orang setempat mulai meletakkan salib pertama di atas bukit ini. Tapi dipastikan peristiwa ini dimulai sejak terjadinya pemberontakan di tahun 1830 hingga tahun 1831 melawan kekaisan Rusia. Penduduk setempat pada waktu itu datang ke bukit ini untuk berdoa demi terciptanya perdamaian di negara mereka, dan juga untuk orang-orang yang mereka cintai yang hilang selama perang kemerdekaan ini. Dari waktu ke waktu tidak hanya salib, tapi juga patung Bunda Maria, patung Yesus, dan juga Rosario telah dibawa oleh para penjara katolik ke bukit ini. Tidak ada data resmi yang mencatat jumlah persis berapa banyak salib patung Maria, patung Yesus, atau Rosario yang sudah diletakkan di bukit ini. Namun yang pasti jumlahnya sangat banyak sekali. Pada tanggal 7 September 1993, Paus Yonis Paulus II mengunjungi bukit salib ini dan mendeklariskan tempat ini sebagai tempat untuk pengharapan, kedamaian, cinta, dan pengorbanan. Pada tahun 2000, biar revansiskan dibuka di bagian belakang bukit ini. Demikian teman-teman, jalan-jalan kita di kota Vilnius. Nah sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Lithuania, kalian memerlukan visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website salah satu negara anggota visa Schengen. Proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan antara 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya kita bicara cuaca. Lithuania terletak di bagian utara zona iklim sedang. Dan di zona transisi antara iklim laut dan iklim benua. Negara ini memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata berkisar dari 16 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Di bulan Juli hingga bulan Agustus adalah bulan yang paling hangat. Di mana suhu berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Namun di malam harinya bisa berkisar antara 14 derajat Celcius. Di musim dingin, suhu berkisar minus 3 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius. Di mana puncaknya di akhir Januari hingga awal bulan Februari. Salju biasanya turun di pertengahan bulan Desember hingga akhir bulan Maret. Rekomendasi dari saya datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu akhir April hingga pertengahan bulan Oktober. Dan yang terbaik di bulan Juli hingga bulan Agustus, di mana udaranya sangat nyaman. Namun periode ini adalah periode high season. Untuk keamanan, kota Vilnius maupun negara Litone adalah tempat yang aman. Dan banyak sekali turis-turis yang datang kemari. So, kalian tidak perlu ragu-ragu datang ke kota ini dan negara ini. Berikutnya kita bicara lokasi bermalam. Rekomendasi dari saya, kalian harus cari hotel yang tidak terlalu jauh dari Gate of Dawn. Sehingga di waktu bebas, kalian bisa dengan mudah mengunjungi kawasan kota tua Vilnius. Dan yang terakhir, kita bicara mata uang. Mereka menggunakan mata uang Euro dengan kode EUR. 1 Euro sekitar Rp17.646. Namun teman-teman, sekali lagi sebelum keberangkatan, kalian mesti cek Red Final-nya. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Vilnius. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silahkan untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang ingin kalian kunjungi, untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.